Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Darso Arief Bakwama di Toiba TV Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Kemarin ini tanggal 29 Juni Sebuah situs berita nasional Itu menurunkan sebuah berita berjudul Jam'an atau Yusuf Mansur Menjual beberapa aset dia Untuk dua kepentingan Beberapa aset yang dimaksud itu adalah rumah dia Di Cipondo, Tangerang sana Dan terus beberapa gedung Dan tanah Begitu menurut pemberitaan Hasil penjualan aset-aset Jam'an ini Untuk diniatkan untuk dua kepentingan Kepentingan pertama Untuk membayar hutang Para wali santri Yang berhutang ke Darul Quran Jadi gini Aset dia Wali santri kan banyak menurut dia Yang berhutang kepada Darul Quran Artinya berhutang juga kepada Jam'an Terus Jam'an sekarang Menjual asetnya Untuk membayar hutang para wali santri itu Jadi nanti Dibeli Orang banyak mengumpulkan uang Untuk membeli aset itu Aset-asetnya Jam'an Terus uangnya itu buat Jam'an Terus asetnya tetap dibuat Saudara-saudara Ini sebenarnya akal-akalan Jam'an saja Untuk kembali mengumpulkan uang dari masyarakat Jam'an hari ini tidak bisa lagi Mengajak orang bersedekah Tidak bisa lagi mengumpulkan sedekah orang Jam'an hari ini tidak bisa lagi mengajak orang Untuk berinvestasi Jam'an hari ini tidak bisa lagi mengajak orang Ramai-ramai Untuk mengumpulkan uang Terus berbisnis dengan dia Tetapi Akal dia tidak berhenti di situ Dia mencari pola baru Yaitu Menjual aset dia Untuk kepentingan Dia Jadi menurut informasi Menurut pemberitaan tersebut Informasi soal Menjual Aset ini Itu hanya beredar di internal Darul Quran Hanya beredar di Orang tua santri Pegawai-pegawainya Dan karyawan-karyawannya Ya iya Karena Jam'an sudah tidak bisa lagi Mempublish rencana-rencana dia Untuk mengumpulkan uang masyarakat Dan sekali lagi Jangan lagi mau terpedaya Dengan pola-pola Jam'an Mengumpulkan Uang ini Yang berikut Jam'an punya alasan Dengan menjual aset itu Untuk kepentingan Go public Beberapa Perusahaan dia Ini sebenarnya Menurut penanganan saya Dan juga menurut dugaan saya Ini hanya sebuah Akal-akalan juga Perusahaan dia Yang mana yang mau go public Apalagi disebutkan perusahaan-perusahaan Banyak perusahaan Terus Orang yang awam Dalam ekonomi Sekalipun juga Seperti saya ini Juga Menilai bahwa Sebuah perusahaan yang mau go public Tidak semata Dinilai oleh pihak Otoritas Hanya karena Perusahaan tersebut Dikucuri oleh Banyak uang Tetapi banyak elemen Yang dinilai oleh Pihak otoritas Yang akhirnya membolehkan Sebuah perusahaan itu Menjadi perusahaan public Jadi Jangan lagi mau terpedaya Dengan akal-akalnya Jangan Untuk itu Saya mau katakan kepada Jangan Cuk Anda itu Apa baik Seperti kata orang Makasih Seperti Kata orang Sekarang Nah Saudara-saudara Berikut ini adalah Sebuah video Sebuah video Pernyataan dari Pak Ismail SHMH Seorang pakar hukum Dia Kebetulan Banyak mendapat Penganduan dari para Orang-orang yang mengaku sebagai korban Daripada Investasinya Jam'an Di antaranya adalah Komkorban Investasi Umroh Merdeka Nah pak Ismail kembali Mengingatkan Jam'an khususnya Dan mengingatkan kepada kita semua Agar Jam'an Mau Dan segera bertanggung jawab Atas Uang-uang masyarakat Yang dikumpulkannya Kemudian kita juga Diingatkan Agar jangan lagi Mau Berinvestasi Atau memberikan uang Kepada Pihak-pihak Yang tidak Bertanggung jawab Hanya karena dia Menyandang Berberikan Ustadz Ulama dan lain Sebetulnya Saudara-saudara Jika video saya ini Bermanfaat Maka disilakan Untuk di share Sebanyak mungkin Saya menunggu Informasi dan saran Dari Saudara-saudara Subscribe Tetap dibutuhkan Terima kasih Bila itu Fikwalidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudara Sebangsa Dan setanah air Hari ini Tanggal 28 Juni 2022 Saya Haji Muhammad Ismail SHMH Sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum Mengingatkan Menghimbau Dan mengajak Saudaraku Jam'an Nur Khotib Mansur Alias Yusuf Mansur Untuk Segera Bertanggung jawab Atas Perbuatan Dugaan Belanggar Hukum Belanggar Hukum Dalam Investasi Faitren Investasi Batu Barah Investasi Umroh Merdeka Yang Telah Merugikan Sekitar 7 Juta 624 Orang Calon Peserta Umroh Perdeka Yang Saudara Jam'an Publikasikan Iming-iming Kepada Umat Islam Khususnya Oleh karena itu Sebagai Saudara Sebangsa Dan Setanah Air Dan juga Seagama Untuk Segera Meminta maaf Sekaligus Mengembalikan Hasil Dugaan Perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Saudara Lakukan Oleh karena itu Sekali lagi Saya Mengingatkan Mengajak Saudara Jam'an Atau Saudara Yesus Mansur Untuk Segera Meminta maaf Kepada Ribuan Korban Sekaligus Mengembalikan Hasil Dugaan Perbuatan Kejahatan Yang Saudara Lakukan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh